Karantina nih, ada cerita menarik gak nih? Oke, untuk karantina sendiri itu Apa ya? Kalau cerita menariknya itu Banyak banget, soalnya Soalnya Kembali di Kakes Rhetorika Assalamualaikum Sobat Rhetorika TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini saya Sofya Amini Dan saya Hilah Cinesa Tentunya Dingobrol bareng mahasiswa Kak Hilya, kita kedatangan tamu yang spesial nih Mungkin teman-teman Udah tau nih ya Soalnya kakak ini udah seliuran loh Di status WhatsApp teman-teman semua Pasti penasaran kan Siapa tamu kita kali ini Biar gak penasaran Gimana kalau langsung Menurut kakaknya perkenalan aja Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Rhetorika Dan Halo Sobat Rhetorika Perkenalkan nama saya Didi Aharyanto Saya mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Semester 5 mau beranjak ke semester 6 Bener kan kak Hilya Kita kedatangan tamu yang spesial banget nih Yaitu Duta Parekraf Sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu nih kak Gimana sih kakak dapat informasi event ini dari mana sih? Ya untuk informasinya sendiri Selain dari teman-teman banyak yang ngirim ke saya pribadi Saya juga dapat informasi ini di sosial media Tentunya di aplikasi Instagram Saya sudah awalnya Saya sudah men-searching-searching Ataupun sudah mencari-cari Tentang informasi Pemilihan Duta Parekraf Jawa Timur ini Jadi ternyata udah nyari tahu dulu nih kak Udah mendapatkan informasi terlebih dahulu ya Dan untuk proses dalam pembunuhan administrasinya Sebenarnya itu bagaimana kak? Mohon maaf Bisa diulang? Di dalam proses pembunuhan administrasi atau sebagainya itu Maksudnya alur untuk pendaftaran administrasi ya? Nah untuk alur pendaftaran di administrasinya itu Apa ya? Terkait dengan Alhamdulillah tidak ada seleksi untuk pemberkasan Ataupun seleksi dalam administrasi Melainkan nanti ketika sudah administrasi Itu akan ada seleksi-seleksi yang ada beberapa tahap Ada tahap pertama, kedua Dan nantinya akan ada tahap interview Yang dilaksanakan di Lagun Venu Surabaya kemarin secara offline Setelah melewati tahap interview tersebut Kami para peserta Peserta yang Apa ya? Yang mendaftar di Duta Parekraf Jawa Timur itu Nanti akan ada pengumuman untuk melaju ke tahap selanjutnya Yaitu tahap grand final ataupun tahap karantina Jadi tidak begitu sulit ternyata ya Untuk administrasi ternyata langsung ke sana gitu Langsung setelah selesai itu semua Untuk administrasi itu apa ya? Bukannya pas tidak begitu sulit Karena apa ya? Dari awal saya memang sudah mempersiapkan Jadi kalau misal teman-teman bilangnya agak begitu sulit Ya saya Kurang terima gitu Soalnya kan saya pribadi sudah mempersiapkannya Dari awal agak-agak Memerlukan Biaya serta Tenaga yang cukup gitu lah Untuk mempersiapkan itu semua Berarti Kak sudah mempersiapkan semuanya dari awal Dari awal-awal sekali kan ya Kak? Betul Setelah lulus dan berangkat ke sana Gimana nih Kak? Alhamdulillah Cerita sedikit nih ya Cerita sedikit Sebelum kita memasuki ke tahap karantina Ataupun ke grand final Nah Di tahap Awal pemberangkatan saya ke Surabaya itu Di tanggal 21 21 itu Saya pergi ke Lagun Venus Surabaya Untuk melaksanakan Tahap interview Dimana tahap interview tersebut Memasuki tahap yang kedua Nah setelah itu Saya dinyatakan lolos Dan masuk sebagai Peserta Ataupun finalist Untuk menuju karantina Serta grand final tersebut Bebas sekali ya Ternyata Cukup Membuat saya penasaran nih Sama perjalanannya Iya Terkait dengan persiapan Tadi Selama Persiapan kakak Di dalam hal ini Baik dari sebelumnya Persiapannya ini bagaimana Oke Untuk persiapannya Kemarin ada Dari salah satu Apa ya Teman kalian juga Yang menanyakan seperti itu Untuk persiapannya Saya Alhamdulillah Saya sebelum berangkat Ataupun sebelum Saya memasuki Tahap pendaftaran Tahap Tes tulis Tahap interview Dan Grand final Serta karantina Saya sudah mempersiapkannya Tentu sudah Kurang lebih 2 bulan Untuk berangkat ke Surabaya Untuk mempelajari Apa itu tentang pariwisata Serta ekonomi kreatif Yang ada di Jawa Timur Khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb sendiri Wah cukup lama ya kak Setelah melalui Proses yang cukup panjang nih kak Iya Kayak Apa sih yang kakak Subuhkan untuk Mereka di sana gitu Kayak Pariwisata apa yang kakak Bawa ke sana gitu Oke Untuk memperkenalkan Dan juga mempromosikan Pariwisata Dan saya Membawa Ataupun memperkenalkan Pariwisata yang ada di Sumeneb itu Saya membawa Icon Sumeneb yaitu Taman Bunga Serta Masjid Jamin Sebelum Apa ya Saya memperkenalkan Dan juga saya menjelaskan sih Apa yang terkenal di Sumeneb itu Terkenal dengan apanya Dan Terkenal dengan bagaimana Sumeneb tersebut Oke Terus Kakak pernah gak sih Ikut event-event kayak gini Untuk Saat ini Ataupun Saya masih First time Mengikuti Pemilihan Ataupun Ajang-ajang Di Jawa Timur Yaitu Pemilihan Duta Parikraf Jawa Timur ini Tapi sebelumnya Boleh dijelasin ya kak Best intelligence Yang kakak dapatkan Itu apa sih kak Nah Ketika berbicara Intelligensia 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 itu merupakan Apa ya Banyak ilmuwan Ataupun banyak para ahli Yang mengatakan Bahwa intelligensia itu Merupakan Kemampuan untuk berpikir cerdas Ataupun Kemampuan untuk Memecahkan suatu masalah Dengan cepat Seperti halnya Mampu berpikir secara Inovatif Mampu berpikir secara Induktif Dan juga Mampu berpikir Untuk mencari jalan solutif Apapun Jalan untuk Keluar gitu Untuk mematih Terus Gimana nih Dari dukungan dari kampus Ataupun orang-orang Sekitar kakak Alhamdulillah Untuk dukungan dari kampus Sangat mendukung Dan sangat Men-support saya Untuk berangkat ke Ajang bergensi Di Jawa Timur ini Tidak hanya Dari pihak kampus Melainkan Juga ada Dari sponsor-sponsor Tentunya Dari teman-teman juga Teman-teman kampus Dan juga Teman-teman di luar sana Terus Gimana nih Perasaan kakak dah Udah dipilih nih Jadi duta parekraf Gimana sih perasaannya Apa ya Perasaan saya Terpilih sebagai Best intelijensia putra Parekraf Jawa Timur 2023 Senang Iya Harus juga Iya Karena kenapa Perjalanan saya Untuk meraih Ataupun Berangkat ke Surabaya Untuk mengikuti Ajang ini Tidaklah mudah gitu Jadi Senangnya ada Harusnya juga ada Gitu Iya Oh iya Kak Sofi Kayaknya ada yang lupa deh ya Oh iya Kak Hilya Kayaknya kita lupa Nanya nih Kok bisa Dapet Best intelijensia Itu sendiri Gimana sih Oke Tentunya Untuk mendapatkan Gelar Best intelijensia ini Saya anggap Tidaklah mudah Karena Apa ya Perjuangan saya Untuk mendapatkan Intelijensia Mulai dari penilaian Sesuai dengan Pengertiannya Ataupun sesuai Dengan apa itu Intelijensia itu Merupakan Bagaimana Ataupun kehebatan kita Untuk memacahkan Suatu masalah Serta Untuk berpikir secara Induktif Solutif Dan lain sebagainya Nah cara Saya untuk mendapatkan Best intelijensia ini Mulai dari Tentang pemahaman saya Tentang pariwisata Dan juga ekonomi kreatif Yang ada di Jawa Timur Khususnya yang ada Di Kebupaten Sumner Itu sendiri Serta Nanti ada Apa ya Di sana juga ada Semacam Speech Ataupun Semacam Q&A Yang mungkin Dinilai Dari sananya juga Sehingga saya Berhasil Ataupun Berhasil menyendang Gelar sebagai Best intelijensia putra Ternyata Ternyata gitu ceritanya Terus Pas di sana Kakak masih ngalamin Masa karantina Sampai grand final Gimana nih Cerita Mungkin ada Cerita-cerita menarik Yang bisa kakak sampaikan Buat sobat Untuk Cerita Randon acara Dari hari pertama Karantina Hingga grand final Alhamdulillah Cukup banyak Membawa Pengalaman bagi saya Tentunya Saya kan masih First time Ikut kegiatan ini Dan Apa ya Banyak membawa Perubahan Serta membawa Pengalaman bagi diri saya Yang pertama itu Di sana ketika Sudah nyampe Kami itu disuguhkan Dengan Pertama ya Ini mau nanya Tentang Randon kegiatan Dari awal sampai akhir Apa gimana Ya Kayak Gini dulu deh Pas karantina nih Ada cerita menarik gak nih Untuk karantina Sendiri itu Apa ya Kalau cerita menariknya itu Banyak banget Soalnya Soalnya Apa ya Saya Merasa Pas awal pertama Karantina Di sana juga ada Penampilan bakat Penampilan bakat Dari semua peserta Yang mengikuti Putra-putri Parekeras Jawa Timur ini Itu merupakan Apa ya Kegiatan yang menurut saya itu Menarik dan juga Have fun Have fun Gitu lah Dari sekian banyak itu Apa Ada yang paling Kayak Anugya Anugya Diingat terus gitu Paling berkesan Yang paling berkesan Ataupun yang Akan saya ingat Ketika di sana Pas hari pertama Teruntuk Yang penampilan bakat Ya Diri saya sendiri Kenapa Saya ngomong begitu Karena apa ya Dua tahun Tiga tahun Saya sudah tidak latihan Apa yang ingin Saya tampilkan Melainkan Ataupun Pas saya nyampe di sana Saya menampilkan bakat Pencaksilat 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 yang Sudah saya ikuti Sejak SMA Sejak SMA Saya berhenti Ikut pencaksilat Dan saat ini Saat mengikuti Pemilihan putra-putri Parekeras Jawa Timur Saya kembali berlatih Untuk menghafal Gerakan-gerakan tersebut Itu merupakan Suatu kenangan Bagi saya Apa ya Kok bisa saya Hafal gitu Soalnya kan sudah Dua tahun Tiga tahun Saya sudah tidak Berlatih gerakan tersebut Terus Nih Sekarang kakak itu Duta nih Duta Parekeras nih Tugas-tugas Si kakak apa sih Oke Tentunya Untuk Seorang duta itu Selain menjadi Role model Role model Kepada Para pemuda-pemudi Yang ada di Jawa Timur Khususnya yang ada di Sumenep Tugas saya Sebagai duta Apa ya Harus Banyak berkonstribusi Entah itu Dari program pemerintah Ataupun dari saya sendiri Khususnya di sektor Pariwisata Serta ekonomi kreatif Yang ada di Jawa Timur Oh Gitu ya Terus Ada yang mau ditanyaan lagi Kak Gili ya Oke kak Boleh nih Kakak ceritakan Proses kakak Dari karatina Sampai grand final itu Seperti apa Dan bagaimana Boleh cerita sedikit Oke Tentunya nih ya Kalau berbicara Tentang karatina Menuju grand final itu Ceritanya panjang banget nih Oke Awal pertama kali saya Pergi ke Surabaya Untuk mengikuti Karatina Dan juga grand final tersebut Saya itu Disuguhkan Ataupun Diberi tugas Untuk memberikan Penampilan bakat Nah Tetapi tidak hanya itu Penampilan bakat itu Ditampilkan oleh Semua peserta Yang mengikuti Pemilihan putra-putri Para keras Jawa Timur ini Setelah itu Setelah Penampilan bakat Nantinya Nantinya akan ada Interview Interview Deep interview Terkhusus untuk Kesiapan teman-teman Para kraft Untuk Melaju ke tahap selanjutnya Ataupun Advokasi kita Yang mau dibawa Untuk Sektor periwisata Serta ekonomi kreatif Yang ada di Jawa Timur Itu seperti apa Dan lain sebagainya Nah selain itu Selain interview Ada juga Acara gathering Nah gathering itu sendiri Merupakan salah satu Kegiatan yang dimana Gathering itu Terkonsep Ataupun yang mengkonsep Itu sendiri Adalah teman-teman Se Apa ya Sekarantina Maksudnya Semua peserta Yang mengikuti Karantina tersebut Panitia itu Hanya sebagai Tamu undangan Itu merupakan Salah satu kegiatan Yang menurut saya Juga menarik Karena dari sana Saya belajar Banyak hal Dari mulai Pertama Mengkonsep Kegiatan Dan juga Bagaimana Cara kita Untuk Membuat kegiatan Ataupun Di paguyuban Paguyuban besar Yang ada di Jawa Timur tersebut Nah Habis itu Lanjut nih Oke Lanjut nih ya Nah Karena Apa ya Karantina hari pertama Sudah selesai Kita memasuki Ke hari kedua Nah hari kedua ini Merupakan Karantina akhir Ataupun Apa ya Karantina akhir Menuju ke puncak Grand final Pemilihan putri-putri Perekraft Jawa Timur Nah Setelah itu Setelah Hari pertama Berlalu di Hotel Agogo Surabaya Hari kedua Kita Para Peserta Pemilihan putri-putri Perekraft Jawa Timur Ini Lanjut ke Mall Grand City Surabaya Untuk Persiapan Nanti malam Menuju puncak Grand final Nah Persiapannya tersebut Meliputi Ya kayak semacam Latihan speech Latihan runway Dan juga Lain sebagainya Habis itu Setelah Kita latihan Ataupun setelah Kita Apa ya Setelah Kita Apa dah Geladi kotor Dan juga geladi bersih Tersebut Barulah kita Nyampe di Akhir acara Ataupun di Penghujung ucara Yaitu Grand final Nah disitulah Detik-detik Menegangkan bagi saya Untuk Apa ya Meraih gelar Sebagai best intelligence Agensi Aputra ini Iya Wah Ternyata Ceritanya itu Menarik nih Tapi Boleh tahu gak kakak Kakak itu katanya Buat acara nih Acara ya kakak Gimana sih Aku jadi penasaran nih Sama acara Oke Membuat acara Ataupun Konsep acara itu Memang sudah masuk Di Random acara Yang dinamakan Gathering Gathering itu merupakan Kegiatan Ataupun Acara Apa ya Bisa dikatakan Sebagai contoh Bagaimana ke depannya Kita untuk melaksanakan Kegiatannya itu Kita mengkonsep itu Seperti apa gitu Dan kebetulan Untuk acara Gathering sendiri Yang kita buat Semua finalist Yang mengkonsep itu Konsep kegiatannya itu Seperti Ya apa ya Kita semua Finalist Duta Parikraf Apa ya Kayak semacam Mengadakan Sebuah Hefan-hefanan gitu Di dalam acara Yang tersebut Tidak formal Melainkan Apa ya Melainkan Hanya berisi tentang Keseruan 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 Misal Ya enjoy Kayak diisi A game Dan lain sebagainya Setelah itu Habis itu Ada sambutan-sambutan Dari Regional Direktur kita Yaitu Kak Winsen Selaku Regional Direktur Jawa Timur Sambutan Sedikit sambutan Untuk Para finalist Duta Parikraf Jawa Timur tersebut Iya Jadi banyak menarik banget nih Kak Jadi pengen ikut nih Mau daftar gak nih Tapi kayaknya Kalau mau daftar Agak gimana gitu Kayak Mungkin nih Buat yang Agak malu-malu Tapi pengen ikut nih Kak Mungkin Kakak ada Saran atau Apa gitu Untuk temen-temen Kayak kurang Percaya diri gitu Kak Oke Percaya diri itu Apa ya Memang sudah Manusiawi Semua orang Tidak harus Ataupun Mesti punya Percaya diri Yang kecil Nah tapi untuk Itu Saya awal pertama Saya mengikuti ini Saya memang Apa ya Bisa dikatakan Tidak percaya diri Mengapa demikian Karena saingan-saingan Saya itu Berat Kalian bayangkan ya Saya itu Diadu Sejauh Timur Gimana banyaknya gitu kan Sejauh Timur Dan nanti diadu Untuk Diambil 6 besar 3 besar Dan juga Nanti akan ada Pengumuman Best Intelijensial Best Berbakat Dan best Favorit Itu nih Kak Ya Intinya Kalian Kalau mau ikut Yang pertama Kalian harus Percaya diri Percaya diri Siapkan mental Dan juga Siapkan Apa yang akan Dibawa Untuk Duta periwisata Ataupun duta-duta lainnya Sehingga Kalian itu Nanti akan Berkontribusi Nyata Untuk Kemajuan Yang ada di Jawa Timur ini Kuncinya Berarti percaya diri Percaya diri Karena Percaya diri itu Memang Apa ya Bisa dikatakan Sebagai nomor satu Karena Kalau misal Tidak percaya diri Nyampe sana Langsung minder Ah enggak Saya takut Sayangan saya Apa ya Banyak Dari Dari mana aja Takutnya Nyampe sana itu Langsung down Itu kan yang ditakutkan Oleh semua orang Tapi Apa ya Belajarlah untuk Tidak Minder Belajarlah untuk Percaya diri Tunjukkan apa yang kamu bisa Dan tunjukkan Bahwa kamu Bisa Agar tidak gagal Sebenarnya berperang Iya betul Oke Mungkin itu ya Yang Cara tips and trick Kayaknya Mungkin teman-teman juga Bisa ngikutin Kalau mau Mau Juga mau daftar Mungkin Tahun depan Wah Siapa tahu Kita jalan-jalannya Mungkin Sudah tahu Apa trips Dan tripsnya Dari tadi Dari Kak Dode ini Mungkin bisa Ditiru Atau diikuti Gitu Tricknya Gak kerasa nih Udah Bincang-bincang Sama Kak Dode ini Makasih banyak nih Kak Udah Mau Bicara sama kita nih Udah Cerita-cerita Dikit nih Oke teman-teman Kayaknya Wah Kayak mau disudahi Itu Gak 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 lelah Aku nih Mau menyudahinnya Gimana ya Mau Bincang-bincang lagi Atau gimana Gini Kita lanjut Di luar aja Nanti ya Oke Harus di akhiri Iya Harus di akhiri ya Oke teman-teman Mungkin Itu aja Bincang-bincang Santai kita Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye Bye Dadah